Our Happy Place, wahana seru di Gramedia Kids Ada wahana baru yang seru banget nih teman-teman, namanya Our Happy Place. Di sini kita bisa bermain, beraktifitas dan sekaligus belajar. Wahana bermain anak di Gramedia World, harapan indah Bekasi ini menggunakan teknologi canggih. Seperti apa sih keseruannya? Yuk ikuti! Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya, lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Halo teman-teman Bobo, kenalin aku Kak Berta. Saat ini kita berada di Our Happy Place. Kalian-teman tahu, Our Happy Place itu berada di Gramedia Kids, Gramedia World, harapan indah. Teman-teman penasaran? Yuk kita segera masuk ke dalam. Nah inilah suasananya di dalam Our Happy Place. Nah di sini banyak banget permainan yang bisa kalian mainin, ada 6 wahana permainan. Nah kita sampai di satu yuk tempat permainannya. Nah kalau di sini namanya Our Happy Place Garden. Nah di sini kalian bisa duduk-duduk, bisa santai-santai, sambil baca buku. Nah buku-buku kayak gini, kalian kan jarang nemuin kalau di rumah. Nah kan bisa baca gratis di sini, apa gini bukunya import jadi bisa mengasah kemampuan bahasa Inggris kalian. Nah di sini juga banyak binbek, kalian bisa santai-santai. Bersama orang tua kalian juga bisa santai-santai. Nah di sini juga ada boneka-boneka yang bisa kalian mainin juga. Banyak boneka-boneka kuda-kudaan, tenda-tendaan. Kalian bisa lompat-lompat juga di sini. Tapi juga diperhatikan juga ya, supaya kalian nggak terjatuh di sini ya. Nah yang kedua, di sini ada namanya Dream House. Nah Dream House ini diperuntukkan buat anak-anak perempuan nih banyak kan. Jadi di sini ada rumah boneka yang gede banget. Tingginya sampai 1 meter. Nah di sini kalian bisa bermain boneka-bonekaan juga. Nah di sini banyak permainan masak-masakan, ada salon-salonan. Nah pokoknya khusus-khusus untuk anak-anak perempuan. Nah kalau di sebelah sini, nah ini banyak banget anak cowoknya kan. Kalian pasti tahu, loh di sini untuk tempat bermain anak-anak cowok. Anak-anaknya lagi pada bermain tembak-tembakan. Nah teman-teman juga harus ketahui, nah di sini untuk tembak-tembakannya bukan buat menembak teman-teman yang lain ya. Tapi di sini disediakan papan targetnya nih. Sebelah ujung sini nih. Nih di sebelah sini ada papan targetnya. Nah jadi teman-teman ntar menembaknya ke arah targetnya itu ya. Jangan ke teman-temannya. Dan nanti sakit. Nah kita beralih ke permainan selanjutnya. Nah di sini itu ada namanya die cash. Nah di sini tuh teman-teman yang suka bermain mobil-mobil kecil kayak gitu. Kayak hot wheels. Nah di sini bisa bermain dengan jalan-jalan udah tersedia di sini. Nah di rumah kan kalian gak pernah beli kayak jalur sebesar-sebesar ini. Nah di sini disediakan banyak loop, banyak jalur. Nah teman-teman bisa main di sini sepuasnya nih. Kayak teman-teman di sini bisa cewek, bisa cowok, bisa main semua di sini. Nah ini juga ada, juga ada adenya. Bisa juga bermain mobil-mobilan yang gede-gede kayak gini nih. Ini di sini juga ada, di sini juga ada kayak gitu. Nah di sini juga bermain pasir-pasiran, ada bermain lego. Pokoknya kalian puas explore di sini semuanya. Nah tetapi ada satu permainan yang keren banget di sini. Karena permainan ini menggunakan teknologi. Nah kita masuk sebelah sini yuk. Nah teman-teman bisa lihat di sini kan ada layar yang gede banget. Nah di sini fungsinya apa sih? Nah di sini adalah wahana permainan yang menggunakan teknologi augmented reality. Nah wahana bermain yang augmented reality ini baru pertama kali ada di Jabodetabek. Tapi di Indonesia sebenarnya sudah ada. Cuman ini baru pertama kali ada di Jabodetabek. Dan pertama kali ada di Gramedia, di Harapan Indah. Jadi teman-teman harus datang ke sini biar tau serunya gimana sih bermain dan belajar menggunakan teknologi augmented reality. Nah kita tunjukin yuk caranya gimana. Nah di sini ada teman-teman yang lagi menggabar. Halo nama saya Tio. Saya sekarang sedang menggabar binatang lumba-lumba untuk ditunjukkan di layar situ. Nah di sini di scan fungsinya untuk agar gambarnya masuk ke layar. Di sebelah situ. Nah di sebelah atas itu adalah gambar adek kecil yang tadi mewarnai tadi. Nah setelah gambarnya masuk ke dalam layar, adek-ade di sini bisa langsung berinteraksi dengan hewan-hewannya. Nah di sini interaksinya itu untuk menimbulkan makanan-makanan buat ikan-ikannya, buat gurita-guritanya supaya dia cepat besar. Makanya seru banget nih ada adek-ade nya bisa main, bisa interaksi, bisa berkreasi. Seru banget deh pokoknya. Coba kasih makan lagi deh. Nah iya dikasih makan jadi gede deh. Nah di sini selain bisa berkreasi bisa bertemu teman-teman baru nanti kalau misalkan banyak teman-teman yang kesini. Nah ini gak cuma satu karakter hewan yang bisa kalian warnain. Jadi banyak karakter hewan yang bisa kalian warnain misalnya yang gurita, ada kura-kura, paus, lumba-lumba. Nah kayak gitu macem-macem deh pokoknya seru banget. Nah ada satu gue permainan yang di sini tuh kelihatan banget dari depan gerbang Our Happy Place. Nah di sini namanya kolam bola. Di sini juga ada prosotan. Nah teman-teman bisa prosot dari sini terus masuk ke kolam bola. Nah seru banget kan teman-teman bisa mandi bola di sini sepuasnya karena tempatnya juga luas banget. Bisa main sama teman-teman dan gak khawatir kalau ini tuh bakal tersedak juga karena bolanya juga besar-besar kan. Nah seru banget kan banyak permainan yang bisa dimainin di Our Happy Place. Hai, saya Monica dari John Paul School Harapan Linda. Saya sebagai assistant teacher di tingkat primary level. Nah di sini kami sedang ada kegiatan untuk anak kelas 2 SD. Jadi di sini kita bisa bermain dan juga menyeluruhkan bakat. Nah di sini yang saya sukanya itu ada unsur educationnya juga. Selain mereka bermain, di sini mereka juga bisa menyeluruhkan bakat mereka. Jadi salah satu tempatnya ada namanya Dream House. Di sebelah sana ya. Jadi di situ ada berbagai profesi. Mereka jadi dokter. Nah tadi saya juga lihat anak saya sangat minat ya. Mungkin dia suka jadi dokter jadi dia bisa main-main di situ sama temennya. Ada juga untuk yang laki-laki, anak-anak bisa suka main tembak-tembakan. Ada suit station. Nah mereka di situ juga bisa latihan. Bagaimana sih caranya untuk menembakkan. Terus ada juga hot wheels. Kalau anak-anak yang suka main gitu. Nah di sini juga ada coloringnya juga. Ada mandi bola. Ada main boneka. Ada baca buku juga. Ada story stationnya juga. Bagus sih kalau untuk anak-anak ya. Sangat rekomen juga dari anak-anak yang di umur di bawah 3 tahun sampai 7 tahun ya. Karena mereka masih suka-sukanya main. Jadi kegiatannya itu gak bikin anak boring. Dan juga di sela-sela mereka bisa belajar. Enaknya itu mereka bisa bermain. Halo semuanya nama saya Ceril. Hari ini aku ada di tempat Our Happy Place. Aku paling suka tempatnya itu di suit station. Aku bisa main tembak-tembakan. Terus bisa kayak nge-shoot di target gitu. Kamu suka main apa Sayo? Saya suka bermain di bola-bolaan sama bawa naik. Kamu suka apa Ourai? Aku juga suka main di bola-bolaan. Dan di OHP Garden. Karena di OHP Garden sangat, aku sangat suka semua boneka yang disana seperti beruang, babi, dan lain-lainnya. Namaku Dominic. Aku menyukai permainan suit station. Hotel sama tembak-tembakan. Anak saya ini suka sekali mandi bola di sebelah sana, terus main prosotan. Terus biasanya setelah bosan dengan mainan itu, dia akan pindah ke mainan masak, masak-masak sambil main dollhouse. Ya untuk yang lainnya biasanya sih dia gak terlalu lama. Atau mungkin Magic Sun yang di sebelah sini. Sebenarnya tempat main ini sudah cukup bagus ya. Sudah ada untuk mewarnai juga. Mungkin kalau mau ditambahkan itu untuk menggunting. Aktivitas menggunakan gunting. Menggunting-gunting kertas. Atau menempel-nempel. Itu mungkin akan lebih seru kali ya. Saya bersama anak-anak mengajak bermain di Gramedia Harapan Indah ini. Karena yang saya tahu di sini tempat bermainnya bagus, bersih. Selain itu juga ada tempat-tempat edukatif yang memang bisa menumbuhkan semangat si anak itu sendiri. Dan Alhamdulillah hari ini memang kebetulan libur. Alhamdulillah ada yang dari persantren juga waktu libur. Dan juga ada sekolah-sekolah juga libur. Saya ajak kemarin. Di sini banyak bukan hanya sekedar bermain. Tapi di sini juga ada edukasi-edukasinya. Seperti tempat-tempat untuk anak-anak biar semangat membaca. Itu menumbuhkan semangat anak-anak untuk membaca. Insya Allah di sini disiapkan tempat dan juga fasilitas yang nyaman. Nah itu nantinya akan bisa memberikan kenyamanan si anak. Untuk tumbuh rasa semangat untuk membaca. Inilah keseruan bermain di All Happy Place. Jangan lupa ajak saudara, teman-teman, dan apa-apa orangmu untuk bermain di sini ya. Teman-teman akan mendapatkan kegembiraan dan pengalaman baru bermain dengan teknologi augmented reality dan permainan lainnya. Kakak ketunggu ya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.